Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung melakukan penempelan stiker di sejumlah papan reklame yang berada di ruas jalan protokol. Penempelan stiker ini merupakan bentuk pemberitahuan dan teguran kepada pemasang papan reklame untuk melunasi pembayaran pajaknya ke pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Setidaknya, ada sekitar 10 papan reklame yang dilakukan penempelan stiker oleh tim pengendali pajak daerah Kota Bandar Lampung. Melalui Ferry Budiman, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa pemasang papan iklan sebelumnya sudah diberikan surat peringatan oleh pemerintah untuk membayarkan pajaknya dari sebelum masa pandemi COVID-19. Ini jadi gini ya, stikerisasi ini jadi rutinitas akhirnya. Ya, rutinitas, kenapa? Rutinitas untuk penerapan saksi kepada wajib pajak yang melakukan tugakan. Artinya gini ya, kita memang melakukan tugakan itu di masa pandemi. Tapi yang kita, yang kita sanksi itu kan jauh sebelum pandemi itu ada. Artinya sebelum-sebelum adanya wabah COVID-19 ini mereka sudah melakukan tugakan. Artinya kewajiban itu sudah harus dibayar. Tapi kan ternyata sampai dengan saat ini mereka tidak ada ketinggian baik, maka maksudnya kita lakukan penerapan saksi. Kebetulan saksinya jatuhnya pada saat pandemi artinya bukan menyuliskan mereka gitu loh. Kedepan tim pengendalian pajak daerah Kota Bandar Lampung akan terus melakukan pengawasan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Terima kasih telah menonton!